Intro Selamat pagi sahabat pemasyarakatan Kali ini saya sedang berada di komplek pusat pemerintahan kota Tangerang Dimana tengah berlangsung acara peresmian gedung politeknik ilmu pemasyarakatan dan politeknik imigrasi Yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Raksasi Manusia Yasona Halauli Kempus Politekip, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi Ini pembangunan tahap pertama, sekarang kan masih ada di Gandul Nah tahap pertama sebagian kita pindah kemarin dan efektif tahun ini Dalam waktu dekat juga PUPR akan membangun di sana asrama untuk kapasitas 450 orang Secara bertahap kampus ini akan kita jadikan sebagai kampus pembinaan sumber daya manusia Khususnya bagi politeknik imigrasi dan politik masyarakat Saya berharap ini secara bertahap akan kita bangun dalam 5 tahun ke depan Semua auditorium, kampusnya, mudahan saya berharap dengan pembangunan infrastruktur ini Peningkatan kualitas para dosen, serana pendukung akan membuat nanti Para staff-staff Kementerian Hukum dan HAM, alumni-alumni politikim akan bisa menjadi ASN-ASN yang handal untuk merespon kemajuan zaman ke depannya Pendidikan dan untuk poltekin-poltekin Jadi ketika kapasitasnya ditingkatkan butuh kelengkapan sarana-prasarana Dan disinilah nanti digodok kader pemasyarakatan, kader imigrasi masa depan Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman Dengan kampus sendiri tentu kegiatan belajar mengajar akan lebih lengkap Kemudian diharapkan peningkatan kapasitas akan bisa lebih optimal Tanggapannya jelas lebih senang ya Karena dengan adanya kampus baru di Tangerang ini bisa membuat Taruna dan Taruni belajarnya lebih baik lagi Lebih mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi Dan ke depannya bisa menciptakan kader pemasyarakatan yang baik Setelah meresmikan gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Menteri Hukum dan Hak Lasi Manusia Yasona Haloli juga melakukan peninjauan Terhadap gedung yang bersedia selesai dibangun Dan setelah itu acara juga dirangkaikan Dengan penanaman pohon serta pemotongan tumpeng yang diberikan kepada jajaran pimpinan tinggi media Dari Tangerang, Kadin Zapas TV melaporkan Terima kasih telah menonton!